Ini tuh tempatnya, persinggahannya atau tempat ngumpulnya mahluk itu ya? Di rumah itu? Ya, jalur itu. Tempat lalu-lalangnya. Ah, sebuah jumat. Serius? Serius. Rumah kangut. Ini dulu tuh kerajaan di sini. Jadi apa ya? Tempatnya lah, kompleknya mereka di sini ngumpul semua. Terus selalu ngomong gini, ya jual aja ya. Kayaknya ini sumber petak aja ya. Dan egoisnya saya itu, saya nolak terus. Pikiran saya tuh nanti saat jual lagi mahal mah. Karena investasi di tanah tuh mungkin mahal nanti ke depannya. Terus selalu minta gitu, sampai dia sakit, dirawat, ya jual aja ya. Aku mimpi lagi. Mimpi itu lagi? Mimpi lagi. Selalu mimpi ya, katanya ada. Jangan datang. Ada ibu-ibu, katanya. Kayaknya tangis, tangis terus. Jam 12 beliau meninggal dengan PR, seharusnya menjual rumah itu. Tentang saya. Maaf, sorry. Di bawah tisu, kan? Maaf, sorry. Pesan-pesan dari almaran gitu ya. Dan akhirnya setelah 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Caps Lock. Kali ini, sob, kita kedatangan lagi nih. Salah satu warga dari Subang, Jawa Barat. Buh, jauh banget ya. Berapa air terang yang dilewatin dari Subang ke sini nih. Dan kali ini, sob, beliau mau cerita nih. Tentang kisah pengalaman horornya, waktu dulu dia tinggal di salah satu perumahan BTN yang ada di Banten. Provinsi Banten. Dan waktu tinggal di sana, banyak banget nih kejadian horor yang dialaminnya. Dan turut berduka cerita juga atas meninggalnya istrinya orang di sebelah gue ini. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Kang. Halo. Siapa namanya Kang? Asep Aceh. Kang Asep Aceh. Aceh, Aceh. Oke. Biasa panggil Aceh. Aceh ya, Aceh. Aceh, by the way, Subangnya di mana Kang Aceh? Subangnya saya di wilayah Pantura. 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 Halo. Bisa siapa bang warga Subang? Warga Subang. Salam sejahtera. Dan jangan lupa sakre bunyinya Bang Badru ini. Oke. Thank you banget ya Kang Asep ya Kang Asep. Jauh-jauh dari Subang ke sini nih. Nah Kang Asep. Dari Subang kemari, berapa tanjakan yang abang lewatin? Waduh, banyak banget. Banyak banget. Oke Kang Asep. Nah, tahan lu Kang Asep. Sebelum kita ajak ceritanya, buat teman-teman yang mau subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akun terus berjalan. Oh iya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horror, jangan disimpen aja. Datang aja kemari kita bagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuih, kita gibah misteri sini. Buat teman-teman yang di handphonenya ada aplikasi Spotify, langsung aja berkunjung ke channel kita nih di Spotify. Namanya juga By The Recapsule juga. Disana banyak banget kisah pengalaman horror yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita ke gibah misteri. Sub indo by broth3rmax Halo Kang Asep, salam atas. Gimana Kang Asep Acing? Kang Acing aja ya. Gimana nih kisah pengalaman? Kisah itu bermula saat masih pengantin baru saat itu, tahun 2013 saat itu pertama kali nikah. Wajar dong setelah nikah, kita pengen belajar mandiri saat itu kan. Sebelum mulai Kang Badru, saya mohon izin ke Kang Badru dan teman-teman di Badru Caps Lock. Saya mohon izin untuk minta doanya kepada almarhum istri saya. Oh ya, kirim al-fatiha ya Kang. Siti Hasana Binti Bapak Mali mudah-mudahan diterima amal islamnya, diampuni dari segala dosa dan khilaf dan tempatkan di dalam surganya Allah SWT. Amin, amin. Untuk almarhum, Siti Hasana Binti Bapak Mali, al-fatiha. Saat itu saya dengan istri, itu ya hanya pekerja biasa lah, yang gaji nggak seberapa. Karena saat itu kita komitmen nggak mengontrak. Oke. Ngari perumahan dan di perumahan di Jakarta kan susah. Otomatis kita harus keluar Jakarta lah yang murah-murahan. Ya, sekitar Jakarta lah paling. Pinggir-pinggiran nanti. Pinggir-pinggiran Jakarta. Akhirnya, atas bantuan temen, ternyata dikasih lah. Ada. Jadi, temen saya itu sudah punya rumah di tempat itu, PTN itu, dan dia mau ngelempar ke saya. Awalnya, dia nggak bilang apa-apa. So, Kang Aceh, rumah saya nggak ditempatin. Buat Kang Aceh aja. Kita seperti menerima durian runtuh yang kita sedang nyari. Tiba-tiba, Allah memberikan rumah lewat bantuan temen itu. So, silahkan dilanjutkan setorannya. Tapi saat itu saya belum tahu rumahnya itu seperti apa, di mana. Kayak jual beli kacang aja karena temen itu seperti saudara lah gitu. Sudah, kenapa emang saudara? Singkat kata, seminggu kemudian, saya sama istri izin, setelah pulang kerja itu, jam 2 izin, berangkat lah. Jam 2 berangkat dari Jakarta sampai ke sana sekitar jam 5 kurang. Akhirnya, saya telepon lagi temen saya, rumahnya di Blok Anu. Blok Anu, Blok Anu gitu kan. Hubungi Pak RT. Oh iya, teman-teman, nama perumahan itu kira-sama hari ini ya, karena ya, untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Jam 5 itu, saya datang ke situ dan ternyata saya kaget. Ternyata itu adalah perumahan rekondisi. Jadi perumahan mungkin dulunya dibangun, tapi saya nggak tahu apa tidak laku apa gimana. Di rumah itu banyak yang ambruk. Satu komplek itu banyak yang ambruk. Biasanya kan perumahan ber-apa ya, berblok-blok gitu ya. Itu satu komplek itu saya blok. N, saya betul-betulnya. Itu ada cuma tiga yang betul. Yang lainnya itu berjejar itu ada yang hancur-hancuran. Kayak kurus gitu ya. Kayak kurus, karena mungkin dulunya nggak nggak laku atau gimana, saya kurang tahu lah. Karena di dasari kita pengen mandiri dari orang tua, singkat kata, saya semangat lah saya buang lah pikiran-pikiran rumahnya kayak gimana-gimana. Seperti itu, punya rumah aja. Singkat kata, saya menemui Pak RT, dantar lah Pak RT. A, ini rumahnya. Sekitar setengah naman, saya masuk ke blok rumah saya. Dan satu blok rumah itu, saya tuh ke bagian rumah keempat daripada satu deret rumah itu. Satu, dua, tiga, empat. dari rumah saya, ada yang dibangun, ada lagi, rumah udah jadi, tapi belum ada orangnya. ke sana lagi, masih rumah yang berantakan lagi. Termasuk di depannya pun sama. Habis itu kan, kalau perumahan PT itu kan berhadapan-berhadapan kan. Tapi gitu datang, ya, kalau maklam, mungkin saya yang bodo gitu kan. Itu, percis, di depan rumah yang sedang dibangun itu, ada sosok kayak ibu-ibu, menggunakan pakaian dasar tidur, kayak tidur lah. Itu jelas banget. Dan, Pak RT udah kayak ngerasa gelagat, aneh mungkin. Ngepuk, tada saya, udah kan. Nanti juga, kenal katanya. Langsung gitu. Pas begitu saya diliatin rumahnya, saya hidupin lampu. Karena rumah itu, sama temen saya tuh, hampir empat bulan tertempatin. Otomatis kayak horde, udah ambilin semua lah. Jadi rumah tuh blong. Pas begitu, saya masuk dengan Pak RT, saya coba lihat-lihat lampu, segala macem. Tapi kok pikiran saya, masih tetap kepikiran. Siapa sih ibu-ibu tadi? Gitu kan. Akhirnya saya langsung, beranikan diri. Ya alesan, pengen keluar dulu gitu kan. Pas keluar, gak ada. Sesuai itu gak ada? Wah, alamnya kali. Itu, kata orang Sundama, sepi, jempling, gak ada orang-orang. Saya masuk lagi, saya izin, nyalain samnyok ya, air buat hudu. Karena saya menjalankan sholat maghrib, itu tuh. Oh, ada kang, tapi sejadanya saya ambil dulu, katanya dirumah. Karena blok kita dengan rumah PRT tuh, kurang lebih ada kehalangan, tiga sampai empat blok. Selagi saya hudu, lampu, lampu kamar mati tuh, mati hidup. Mati hidup. Mati hidup. Tapi saya berpikir positif. Wah, mungkin, sikringnya, karena sudah lama. Pas begitu, saya peres hudu, tercium, seperti aroma, ya mohon maaf, kalau kurang nyaman, lagi, sahabat semua. Kayak bau bangkai. Aslinya, saya berpikir positif lagi, oh mungkin bangkai tikus, karena, samping kanan itu kan, perumahan yang udah gak, kurus gitu. Tapi di bangk, baunya itu kayak bau, apa ya, nyelek, bang apa nyelek tuh, bahasa itu kan. Bau banget, kayak bau amis gitu kan. Di antar galauan saya, tiba-tiba pintu diketuk, saya kira, udah kaget lah, saya kaget, ternyata pas begitu PRT, bawa sejadah. Ini katanya sejadahnya. Berarti posisi udah gelap gitu ya, Kak Mas? Udah gelap ya. Ya, sekitar jam, maghrib lah, setengah jam 6 lewat lah. Cuaca mendung, tapi gak hujan itu kan. Saya sholat di situ, sambil berharap, mudah-mudahan ini diberikan, Allah meriduhi, saya tinggal di situ. Asli itu kayak seperti orang, kayak teriak, ah gitu kan, setelah saya, ucapin salam. Jadi sholat saya pun jadi, begitu abis salam tuh, boro-boro mau doa gitu kan. Jangan-jangan PRT gitu kan, sampai pikir seperti itu kan. Udah lah, doa sedapetnya, begitu keluar gak ada apa-apa. Tadinya bau sedikit, maaf, bangkai, tapi kayak bau kebakar gitu kan. Kayak bakar, kayak hamus gitu kan. Saya bilang, ah yaudahlah, mungkin, perasaan saya, atau gimana. Saya hari itu berpikir positif. Tapi itu suaranya jelas banget. Jelas. Itu kayak suara teriakan, nadanya sih kayak nada cewek, tapi kayak, teriak, ah, gimana lah. Singkat cerita, saya jam 8 lewat, saya gak sempat sholat di situ, karena sedikit trauma juga gitu kan. Akhirnya saya pulang lah. Cerita lah sama istri. Jadi rumahnya bagus, ya biasalah kita menyemangati hal-hal yang bagus lah gitu kan. Gak perlu mencintakan kayak gitu. Dengan harapan, istri senang. Dan istri saat itu senang banget. Wah, Alhamdulillah, abang, karena istri belum punya anak, abang, adik gitu kan. Yaudah, kita sepakatilah minggu depan kita kesana. Dan apesnya lagi, saya pas harusnya libur, ternyata saya menggantikan temen saya yang sakit. Jadi tetap saya masuk kerja, dan pulangnya itu jam 2 lewat. Jadi kalau istri pengen ngebet, nyari, apa, lihat rumah, jam setengah tiga itu berangkat lah, dari Jakarta, naik kereta, turun di stasiun yang deket itu. Ini saya ke rumah PRT, itu cuaca grimis kan. Nah, abis itu sekitar jam limaan lah, saya ngomong lagi sama PRT, Pak, ini istri saya, saya kenalin, oh iya, ayo, kita mau lihat rumahnya. Begitu masuk ke gang itu, antara kaget, gimana sih kalau orang tiba-tiba lagi bengong, lagi enak, tiba-tiba dikagetin, wah gitu kan. Istri sambil teriak, megang ini sambil kayak nyakar gitu kan. Wah, ah, cendam banget, itu apa, itu apa, itu apa bang, itu apa, ternyata di, mau masuk ke rumah gang itu, depan itu kan banyak berhadapan, perumahan itu, banyak yang ambruk, yang gak ada atapnya, karena harus ambruk, itu, kata istri, itu, rambutnya panjang, ya Allah, rambutnya panjang, pakai daster, itu juga adanya pakai putih, tapi saya gak, gak nanya jelas, apa itu pakai daster tidur, apa enggak, kayak gini. asli, itu istri, sampai, apa itu, bang, apa itu, udah, udah, gak apa-apa, neng, gak apa-apa, gak ada apa-apa, kita nenangin lah, walaupun saya saat itu pun panik, gitu kan, saya gak kaget, karena, minggu kemarin sudah, kenalan, gitu kan, kemarin sudah kenalan, tapi kan, tapi kan istri ini kan, ya dibilang, istri saya, ya, gimana sih perasaan perempuan, lemah lah, masih sok banget, apa itu, apa itu, di jalan, apa, jalan cepet, tapi narik, itu sambil, apa situ, apa itu, tapi, saya kata PRT, udah, neng, gak apa-apa, nanti juga, kenal, maklum lah, dan PRT masih ngomong lagi, terus, dengan harapan, mungkin, menenangkan lah, suasana, maghrib, berkumandang, saya jelas banget itu, PRT bilang, ah, ini maghrib, ini cuacanya hujan, gimana, kalau mau nginep, di rumah bapak aja, enggak pak, saya pengen, disini dulu, sholat, akhirnya, Pak RT itu, balik, ternyata, jarak 15, kemudian, dia bawain, tiker, karena, sekarang sama istri, dia gak enak lah, dia disitu, mungkin, gimana gitu, istri, ngambil air wudu, tiba-tiba, keran itu, mati, pas saya yang, hidupin, hidup, jadi, istri begitu dibuka-buka, bang, kok gak nyala, masa, tetap lagi, sampai sama aku, itu langsung dicoba, akhirnya akulah yang, yang apa, yang bukan kerannya, sok, nunggu tuh, A-A, nunggu, lu A-A kan, A-A terbang, A-A, nunggu di depan, waktu kamar mandi, B-TN kan kecil, biasanya kan berapa kan, cuma-menguat ada, kese, kamar mandi, bak gitu kan, nunggu itu, itu kamar mandi itu kembali, hidup, ngalah, hidup, ngalah, hidup, ngalah, oh jangan jauh-jauh, jangan jauh, aku takut, udah gak apa-apa, sok, wudhu yang benar, nah kita kita sholat, pas begitu, takbir rotul irham pertama, tidak ada gangguan, kedua juga masih neta, rokat ketiga ini mulai, tiba-tiba kayak, pintu belakang, entah itu pintu, pokoknya di arah-area belakang, rumah kita lah, apa itu ngetok pintu kita, itu berapa kali, sambil aroma, bau bangkai itu, nyangat lagi, tiba-tiba datang gitu kan, ya gak tau, itu datang apa gimana, kita gak tau kan, itu aroma itu, datang lagi, habis sholat, tahiyat, salam, lagi, langsung istri itu, pulang aja gitu, dulu 2013, belum ada, ojek online ya, dulu kan ya, masih belum, mungkin ada, tapi belum rame lah mungkin, kayaknya belum ada sih, sehingga saya, dari 2014, itu pun baru, baru sebilayah-bilayah doang, belum jamur ke sekarang, aduh, deh, ini kalau pulang, ini kesananya jauh, dan sehatnya itu, sepi posisi, paling kita bantu, salah satunya adalah PRT, akhirnya, diputuskan lah, malam itu, kita pulang, tapi nunggu hujan reda, pas begitu, hujan reda, jam 11, pulang, istri malam, sama sekali, ngantuknya gak ketahan, antara bingung gak enggak, kita akhirnya, putuskan, nginep di PRT lah, maghrib, pulang, setelah pulang ke rumah, istri sakit, mungkin sok, kalau di malam, ke bidan lah, salah saya ke bidan, biasanya kan, pengobatan yang paling terdekat, itu kan bidan, biasanya dekat itu, bidan gitu, kalau biasa mantri gitu kan, saya ke situ dulu, dicek bareng lah, apa-apa normal, ini semua normal, tapi, dia menggigil terus, kayak orang ketam-ketam gitu kan, akhirnya, ada saudara dari istri itu, mungkin bisa lah, kalian habis dari mana, katanya, lihat perumahan, dimana tempatnya, di daerah, anu, langsung ya, itu ada yang ikut, ada yang ikut itu, apa bentuknya apa, perempuan, dan istri saya itu, tiap malam selama 3 hari itu, selalu dihantui, mimpi itu, di dalam mimpinya itu, dia ngomong enggak, tapi kayak orang nangis, pengen minta tulung, kayak gimana sih cewek, cewek ngerintih, tapi minta tulung, tapi dia nggak bisa ngomong, dia kata, aduh, gitu kan, jadi, ya Allah, akhirnya ya, saya beranikan diri, tanpa sepengetuan istri, saya dateng lah ke situ, ngobrol sama PRT-nya, dan sekali lagi, dia ngomong, biarin A, nanti juga kenal, nanti juga kenal, nanti juga kenal, nanti bingung, ini kenalannya kan, kalau kenalan sama artis, enak gitu kan, ini apa ini Pak RT, kenalan sama setan, belek, gitu kan, akhirnya ya, saya dapat info juga, ada beberapa yang, kenapa rumah itu, apa, di komplek itu, nggak, nggak raku, atau gimana, nggak rame, mungkin, kata Pak RT itu, salah satunya itu, tapi, insya Allah katanya, kalau udah rame, memang nggak, saat itu, saya masih positif lah, udahlah, nanti juga rame, asyikat-kata, setelah istri, sembuh, dia masih trauma, diajak lagi, disitu nggak mau, sampai, Allah menaklirkan, saya amanah, istri hamil, tapi saya tetap, mantau, nggak kesitu juga, tetap mantau ke Pak RT, Pak, itu tolong rumah, rumputnya dipotongin, biasalah, kalau ada Pak RT yang ngepon sendiri, Mas, itu ada yang kenteng, yang pecah, karena apa, gitu kan, kucing atau tikus, kurang lebih setahun kemudian, anak, kayaknya baru dua bulanan lebih lah, saya dan istri itu berpikir, ah udah rame dong, udah setahun, gitu kan, walaupun nggak ditinggalkan setoran, tetap lanjut, itu kan, pusing, itu kan, saya dengan istri, membantikan diri kesana, itu dengan perlengkapan, alat tempur yang kuat, Pak, udah rame kayaknya disini, sekarang, setahun, masa nggak rame-rame, udah bawa lapel, bawa sapu, bawa apa, buat memotong rumput arit, gitu kan, dan ibu ikut, enggak tahu kenapa, tiba-tiba, jam limaan, jam 4 jam limaan lah, kurang lebih, ditelepon, kata, anaknya ada yang dateng, gitu kan, ibu pulang lagi, tinggal lah, saya dan, anak, si bayi dan istri, hubungi PRT, ya yuk neng, kita diantar lagi, dateng situ, aman-aman aja, sampai maghrib, gitu kan, aman, setelah maghrib, ternyata bang, setelah maghrib, gitu kita mulai, seperti biasa, karena sekarang ada anak, jadi, solatnya gantian, enggak mungkin dong, kita dua-an, anak ditinggal, hari-hari kita gantian lah, saya solat dulu, enggak ada, biasa aja, pas istri, dia, wudu, lampu, mati hidup, mati hidup, ya sambil teriak, katanya, beliau, ngedenger, kadang ada suara, yang dimimpiin dulu, nangis, tapi sambil ngerintih, gitu, itu yang membuat istri, shock lagi, gitu kan, udah, sholat, udah sholat, sholat, kita sholat, saya yang ngindung anak, gitu kan, datang lah PRT, gitu kan, sama istrinya, gitu kan, oh dede bayi, biasa ngobrol-ngobrol, jam 8, PRT balik lah, sialnya, saya lupa beli makanan, gimana, dia bilang, ada sih tukang, kayak tukang masih goreng lah, kita 200 meteran, mungkin, di gang ujung, paling ujung, paling awal masuk, mah, ditinggal, mau enggak, yaudah, enggak apa-apa, saya berangkat, ya setengah lari, ya juga karena, inget ke istri, karena kejadian kayak gitu, jalan cepet itu, antara jalan cepet lari, lari dan jalan cepet, lari, jadi berjual-jualit, ada sekitar 15 menit, enggak nyampe setengah jam, saya balik lagi, ternyata istri lagi nangis, sambil melukas, saya bilang, ada apa, sambil lihat, kaget, efek kaget, dia lihat, saya kan biasa, Assalamualaikum kan, dia, ini abang kan, ya ini abang, kenapa, tadi abang berangkat, enggak lama abang datang lagi, datang lagi, datang lagi katanya dia, loh, ini baru datang, tadi abang datang, tapi, saya heran, kok abang enggak ngomong, Assalamualaikum, biasanya abang kan, biasa tahu kan, kalau datang Assalamualaikum, karena punya anak, sebetulnya, Umi, Umi, abang tiba-tiba datang, ngetok pintu, tiba-tiba, lihatin aku, ya mungkin istri juga, ada feeling, tapi yang, dia enggak sampai, ngeladenin, tapi yang dia heran, kok abang, disininya ada, ada, apa, banyak bulunya, aku kan enggak, jadi kayak, iya kayak apa, kayak bulu dada, tapi ini disini katanya, dan disitu, aku langsung tendang, pintu, pintu, suruh tutup, aku langsung melukis, katanya, lalu aku datang, yang asli, gitu kan, disitu saya langsung, antara ngomel, marah, aku tendang-tendangin, pintu apa, jangan ganggu, keluarga gue, please, kita udah kenalan, selera makan, sehari itu udah hilang, selera makan udah hilang, istri pun enggak mau makan, mau pulang, hujan, ya, bukan hujan sih, apa, angin, saat itu, karena, enggak mungkin, bawa anak kecil, posisi angin gede, udah lah mah, ini aja, kita nginep situ, udah enggak apa, panggil PRT, PRT ternyata enggak ada, jadi dia, malam itu, lagi ada, setelah dari kita tuh, pulang, dia ke acara, ada saudaranya, atau apalah, sialnya kita cuma, bertiga itu, kaca-kaca itu, kita tutupin dengan, apa ya, kalau orang, Jawa itu apa namanya, tapi, yang bisa gedung anak tuh, yang batik gitu kan, kita tutupin tuh, hording-hording, karena kan belum ada, belum ada itu ya, belum masih ngeblong, keluar kelihatan, ke dalam kelihatan, kita tutupin begitu, yang penting-penting aja lah, istri, karena mungkin lah, atau gimana, ketiduran sekitar jam, sebelah, jam sepuluan lah, ketiduran itu, saya pun, antara terjaga dan enggak pun, akhirnya, jadi ikut-ikutan, apa ya, ikut-ikutan ngantuk lah, karena matanya habis nyoper, habis segala macem, enggak, enggak tidur, enggak tidur, tapi saya sambil duduk kayak gini lah, gitu lah, biarkan istri yang, istri yang apa, yang tidur di, apa, di, apa, kayak, kayak karpet gitu kan, istri kebangun jam 2, dia mau bangun aku, katanya enggak enak, karena, karena kelihatan capek, akhirnya ke kamar mandi sendiri, pas begitu dia keluar dari kamar mandi, si, apa, yang, tapi, tapi, tapi kain yang batik gitu, yang nutupin jendela, jendela, ruang tengah itu, yang ke depan itu, kayak anggun gede, itu istri yang bilang seperti itu, langsung dia, ya, ya, bangun ya, bangun ya, ada apa, ada apa, itu udah di depan, pas lah di depan, mana, enggak ada apa-apa, tadi terbang, terbang, matanya itu kayak angin, udah lah, saya sampai, apa ya, jengkel, tolong, gue pengen, pengen membangun rumah tangga, please, kalau mau, jadi sodara-sodara dah, sampai gitu lah, tendang, tendangin juga, udah mati dulu, pas saya, istri udah mulai, ya, jam 1, jam 2an mungkin, ya lebih lah, istri udah mulai tidur, kadang-kadang kan, kalau si kain batik itu, nutup pintu, kan ada yang kelihatan tuh, kaca, ada yang, ada yang, semua kan kelihatan, Masya Allah, itu, percis kelihatan, hitam sosok, gede, hitam, buluan, kelihatan banget, itu, kayak orang berdiri, tapi hitam, kan, cahaya lampu depan, itu masih, lampu bolham itu, jadi, antara terang dan ngeterang, kayak 5 watt, tapi, enggak banget lah, gitu kan, kayak remang, itu jelas banget, ya, antara takut dan membandingkan diri, karena, penasaran, penasaran saya, Bismillah lah, mau mati-mati sini, kalian gitu kan, saya buka pintu, enggak ada, masuk lagi, kelihatan lagi, di situ, kelihatan jelas banget, itu karena, tadi awalnya saya, apa, disingkat pintu ya, jadi masih ada sisa kan, ruang kaca, dengan gitu kan, masih ada itu, tapi sedikit jauh, itu lebih jelas lagi, kayak gini, hitam banget, kalau digambarin rumah itu, tingginya berapa ya, kurang lebih, 2-3 meter, standar BTN itu ya, rumah standar, itu hampir, segitu, tingginya, tingginya, itu, posisinya di gerbang, karena posisi rumah kita kan, belum di gerbang, ada, ada, coro, itu dia di situ, antara rumah, dan ke depan itu, buat taman itu, ada 3 meteran lah, itu, percis di situ, kelihatan banget, dari kaca yang, ketutupan itu, ya, karena saya lihat, anak istri juga, saya keluar lah, setelah melihat, itu, sambil teriak-teriak, jangan ganggu lah, saya pengen punya keluarga yang, yang tenang, kalau mau teman, teman lah, kalau mau damai, damai lah, jangan lah kayak gini, kita berdampingan saja lah, sampai, saya ngomong sendiri, entah, sama siapa lah, setan belek, atau apa, pasti dia, ngeluapin emosi, wah, hilang tuh, gak ada, enggak ada, itu lagi lah, istri saya tuh, setiap jam 4 bangun, kebiasaan dia di rumah, jam 4 itu, nyuci, apa, gila macam lah, pekerjaan di rumah tangga lah, biasa, di situ gak ada kerjaan, ngelamun dia, sambil megang anak si dede itu, saya kebangun, dia lagi, nangis, sendu-sendu, pas saya bangun, mah kenapa, mah kenapa, pas saya lihat, itu bukan istri saya, dia kayak ke apa ya, mungkin, ke rasukan apa gimana, karena saya, mah, mah, umi, 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 saya langsung, baca-baca apa lah, katakan, saya bilang, kamu siapa, kamu siapa, dia tetap, sambil ngelus ngelus, gitu kan, tapi kadang, wah, ini udah, udah, kalau sayang diganggu, oke lah, saya terima, kalau saya di, kontak fisik ke saya, saya terima, tapi kalau sudah ke istri, saya jujur, saya sampai, bingung kan, antara bingung, saya gak bisa apa-apa, saya bilang, udah, kamu keluar, jangan ganggu, keluar ke kami lagi, akhirnya, saya itu baca-baca, ayat kursi aja, sampai lupa, panik gitu, ayat kursi, atau apa, berengkanya otak, Allah, 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 tiba-tiba, dia kayak lemas sendiri, gitu kan, itu lemas, ada sisa air, kemasan yang, cuma setengah lagi, gitu kan, karena kita minum, diminumin lah, kamu kenapa, gak tahu, tiba-tiba tadi bangun, katanya, berat banget, cina ini tuh, terus tiba-tiba, kayak orang denger, suara orang nangis, mama membangunin papa, gak berani, katakan papa capek, terus, yang gak tahu, nangis kamu, oh, aku nangis, dia aja gak sadar, saya khawatirnya, pas dia, posisi si makhluk itu, masuk ke istri, takutnya, ngapa-ngapain anak saya, gitu kan, hanya, pagi-pagi itu, singkat cerita, pagi lah, udah gak mikirin sarapan, datang ke PRT, PRT masih belum ada juga, ah, terus si bilang gitu kan gak anak, sekitar jam 8an, istri pengen pulang, pas setiap saya kesana, pas musim hujan, dari pagi juga sudah mendung, dan, pas mau pulang, buk, gudang-gudang, PRT, akhirnya datang tuh, jam 10an, ah, betah, di hati mah, ceng ke, betah-betah, iya pak, gitu kan, waduh-waduh, akhirnya, akhirnya datang, pak, kalau ada mobil, kita mau pulang, iya jangan dulu, kenapa pak, ini hujan-hujan gede kayak gini, udah mobil angkot juga, kedepan susah, iya, tapi menjem motor, antrein ke sana, kasihan ke anak, udah, tidur aja di rumah, jaraknya jauh pak, sekitar hampir 2 kilo, 3 kilo, dari ke, perumahan itu, ke tempat itu, ke jalan raya, terdekat itu, jauh ya berarti, 2 kilo lah paling, kalau 3 kilo sih gak, karena hujan gede, sambil pakai payungan, bukan payung apa namanya, bekas tidur karpet itu, dipayungin, datanglah ke, rumah pak RT, saya ngobrol lah, dengan pak RT, akhirnya, pak, saya malam tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, astagfirullahaladzim, bener ah, iya, istri saya tanya tuh, bahkan istri saya pun, sampai kemasukan, tadi sebelum subuh, waduh, waduh, maaf, mak, sebenarnya tuh, ini tuh apa sih, udah lah, udah jangan dibahas dulu lah, sepertinya mah, ah disini aja dulu lah, nunggu hujan reda, dan siarnya lagi, sampai malam hujan gak reda, kita bermalam lagi, tapi bermalam di rumah PT, oke, gak di rumah, gak di rumah itu, istri, istri udah panik gitu, di rumah PT, anak nangis, wah, kayak apa, udah susuin, sakit panas, enggak apa enggak, telfon lah, gak ke rumah, betah disana, orang rumah kan, taunya kita, gak pula pasti betah, gitu kan, mama, si hujan suruhin aja dah, akhirnya, malam itu, jam 8 tuh, hujan dateng, hujan dateng, karena rumahnya tuh, gak jamu, di sekitar, dan mogot sini lah, kesana pakai motor, ya kayak, mungkin bisa tuh gimana, dikasih air, nah, akhirnya langsung, tidur, akhirnya dateng lah, mana sih rumahnya, disitu, diantar PRT, saya juga sebenarnya, rada ngeri-ngeri sedep, kalau sendirian mah, bertiga lah, kita dateng ke rumah itu, langsung si hujan, hmm, pantas, dia ngomong gitu, hmm, pantas, ini, yang makhluknya mah, yang ganggu cucu saya, karena dia, ngambuk, anak saya di, nangis, kejar-kejarnya, kayak orang, takut, gak apa lah, gitu kan, pantas ini, ya, asing tata, gak ngapa-ngapain, cuma, ngobrol biasa aja, di rumah itu, gitu kan, ngobrol sama orang itu lah, dan sekali-kali, dia, kesini lagi si hujan, tuh, disini lagi, gitu kan, saya, ini kayak, ngeliat apa ya, nah, PRT, tiba-tiba, balik lah, tinggal kita berdua, kau pengen tau, apa disini, ini tuh, tempatnya, persinggahannya, atau tempat ngumpulnya, makhluk itu ya, di rumah itu, ya, jalur itu, tempat lalu-lalangnya, asal dua jumat, serius, serius, rumah kamu, ini dulu tuh, kerajaan disini, jadi apa ya, tempatnya lah, kompleknya mereka disini, ngumpul semua, di kawasan perumahan itu, enggak, jadi, iya, jadi itu, tempat saya tuh, kata si hujan, tempat lalu-lalangnya, bangsa itu, dan tempat itu, tempat nongkrongnya, tempat pas, pas si garis lurus aja, itu, itu si mana, ya, asep sama, si Neng, malam gak tidur, tidurnya tidur ayam, ya, pantes kamu mau, lihat orang baru, kayak gitu, si hujan tuh, baca doa, suruh di, air di, cipat-cipratin lah, gitu kan, dengan ua tuh, saya ngobrol sampe, jam 2, jam 3 an lah, disitulah, sampe, kedengeran, ada baca sholawat, gitu kan, itu, luar biasa kan, oke, yang, ua omongin tuh, bener-bener nyata, gimana tuh, pertama, nih, sebentar lagi, bobangke, oke, apa tuh, itu, yang kayak pocong itu, bobangke itu, itu, kalau kau pengen lihat, sok aja, oh, enggak wak, terus, sebentar lagi nih, kayak ada bau, ya, bau bener-bener, bau, hilang, sebentar lagi nih, ada bau kayak bau sangit, kayak bau, itu, gede, bulu, mungkin, kalau bahasa, kita mungkin, bener-bener huat, apa lah, sok aja, enggak, enggak, enggak jauh dari, enggak lama lagi bakal, kecium baunya, dari tadi, denglatin dulu, makanya, iya, itu di samping kita, bener bang, bau, apa ya, kayak bau sangit, tapi bau apak, gitu kan, langsung lagi, bakal ada yang, kayak orang cekikikan, asli banget, gitu kan, itu di depan, rumah kita, yang masih, ya, ini mah, saya harus di, ibadah, harus di tawasulan, atau kalau bahasa Jawa, di ruat lah, kalau bisa emang, di ruat, di ruatkan, di ruat, apa, di tumbalan, atau pakai apa, atau di, kamu lah, saya emang, enggak, enggak, enggak ngerti lah, masalah kayak gituan, sehingga cerita, kata gua tuh, lu jangan tinggalin dulu, jangan tinggalin dulu, jangan tinggalin dulu lah, ini, ini, encah netral, soalnya ini perlu, perlu, ini, radar kodotipidahkin, apa, harus dipindahin, ini rada rumit, katanya, ini mah bener-bener jalan, tempat ngumpulnya dia, singkat kata, istri pulang, ya, kehidupan kita berlanjut, tapi istri selalu dihantui, selalu dihantui orang yang berbulu, saya watirnya tuh, dia menyerupai saya, dan terjadi, persetubuhan itu kan bahaya, karena bangsa itu tuh, orang katanya kan, suka sama perempuan tuh, bisa melakukan persetubuhan, faktornya gitu, makanya, saya selalu setiap datang, Assalamualaikum, pasti itu, pasti itu, dan itu, selalu dihantui rinti-rintihan, hampir tiap malam, sampai anak usia, 3 tahun tuh dia masih, kadang-kadang dia berpikir, aku tuh gila gak sih, denger orang nangis gitu, udah itu di Jakarta lah, karena rumah itu gak pernah ditinggalin, emg, gak kamu, normal, ayo denger gak, enggak, setiap, denger kayak gitu, pas posisi lagi sepilah, jam 10, jam 11, untuk kadang dia bangun, saya selalu mengingatkan, ayo ada sholat malam, gitu kan, sampai dia sakit, dia selalu mimpi, ada yang minta, minta tolong, bukan minta tolong, kayak orang rintih, nangis gitu, kayak pengen minta tolong, gitu kan, saya lah, tiap malam padahal, ya Allah, kalau emang, yang menempel di istri saya ini, butuh bertolongan, saya doakan semoga, usul Khotimah meninggalnya, gitu kan, si makhluk itu, gitu kan, saya sudah ke, alternatif, apa, ya, bayi, segala macem, ya, mungkin, jalan Allah, belum menyembuhkan, saat itu kan, tetap terjadi gitu lagi, tetap terjadi lagi, sampai saya ungsikan ke Subang, 40 hari, ke Subang, di Subang, bahwa anak kecil, pakai motor, umur, masih 2 tahun dulu, saat itu, 2 tahun, pas 1 tahun dulu, saya selalu ngomong gini, ya, jual aja ya, kayaknya ini, ini sumber petak aja, salah saya itu, pasti keke, jangan lama, rumah itu, aset, mungkin suatu saat akan naik, harga mahal, egoisnya saya seperti itu, salah saya itu, ya, selalu ngomong, ya, jual aja ya, aku, dihitung dulu, gitu, dan itu, egoisnya saya itu, saya nolak terus, pikiran saya itu, nanti saat di jual lagi mahal, karena investasi di tanah, di tanah itu mungkin mahal, nanti ke depannya, terus selalu minta gitu, sampai dia sakit, dirawat, ya, jual aja ya, aku, mimpi lagi, mimpi itu lagi, mimpi lagi, selalu mimpi, ya, katanya ada, jangan datang, ada ibu-ibu, katanya, tangis, tangis terus, pas dirawat rumah sakit, akhirnya saya, berpikir, yaudah, sebentar kamu sembuh, rumah terjual, jam sembilan, yang ngobrol, cepat ngomong, ya, udah ada yang beli, belum rumahnya, belum mah, jual aja ya, ikhlas, ya ikhlas, saya jual, dan, jam dua belas, beliau meninggal, dengan PR, saya harus menjual rumah itu, ah, saya maaf, sorry, di bawah tisu, kan, ah, maaf, perih, pesan-pesan dari, almaran gitu ya, dan, akhirnya, setelah 40 hari, istri, ada yang beli, dan hanya yang beli itu, pasti, pengantin baru terus, pengantin baru, iya, gimana tuh bang, perantara PRT itu, ya saya salah sebelumnya, udah ngomong kan, mau dijual aja lah, gitu kan, ah, cuna ada yang mau jual, pengantin baru, precis, masih muda-muda, sama kayak, iya, waktu itu, dan, kasusnya sama, nyari rumah, nggak pelajar sih, asli, katanya dia udah, kesana kan, nggak lolos, ini nggak bisa, dan, tawarin, mau nggak, dia mau, ya itu rumah saya, dulu kan, lewat perantaraan, bapak itu, oh iya betul, itu orang saya, gitu kan, ketemuan lah, saya di masjid, Agung Tanggrang, karena, saya berpikir, untuk sesuatu yang barokah, diawali di masjid, gitu kan, dikumpulin lah, sama pihak ketiga, dari pihak developer, atau bank, gitu kan, secara terima, seperti itu, singkat kata, saya sedih, karena, menjual itu, ketika istri sudah meninggal, dan, dapat kabar lagi, ternyata, si rumah, itu yang ditempatin, sama, pengantin baru, pasang muda-muda itu juga, nggak kuat, sebulan, mereka itu, nggak kuat, maksudnya pindah lagi, nggak kuat, pindah katanya, kata PRT, akhirnya saya memberanikan diri, karena saya, udah, istri udah nggak ada, bilang, saya sudah, hilang semuanya lah, saya datang ke PRT, ngobrol dari hati-hati, Pak, itu sebenarnya apa rumah ini, dia ngomong, Kang, ini tuh dulu, ada, kayak dikeramatkan, entah itu makam, entah itu apa, dan yang kedua, ini dulu hutan, hutan bambu, hutan apa, masih alas lah, darah dulu itu, di babat, dulu itu tuh, salah satu paling angker, di darah situ, di babat, jadikan perumahan, dan, yang akan, sering lihat itu, di, ibu-ibu kayak, duster, dulu waktu, awal-awal, perumahan itu dibikin, dulu pernah sempat rame, ada yang meninggal, jadi, ibu-ibu, entah itu, kesetrum, entah itu apa, di kamar mandi, sambil megang kabel, mungkin kesetrum, gosong, dan meninggal, precis, yang pakai baju raster, di situ, di perumahan itu, iya, di komplek precis, di depan gang, di apa, komplek, blok saya, makanya, dia selalu, ada, kan, kenapa, enggak ngomong dari dulu, sekarang, pagi saya sudah meninggal, pak, tahu kali itu, saya enggak mau, maaf, saya nangis-nangis, maaf, saya juga pengen punya teman di sini, ketika itu, tetapi juga takut, saya pengen punya teman, saya juga di sini, jangan kan akang, saya juga sama, ibu juga dari dulu, mau pindah, tapi gimana lagi, saya nyari kerja susah, nyari ini susah, inilah tempat kita berteduh, saya percaya juga, harapan akang di sini, pengen punya teman, ada di sini, ya, terus gimana, rumah yang, enggak tahu rumah yang beli, emang akang juga, ini orangnya sudah enggak ke istirahat lagi, sama katanya, simbolannya emang, kata kakem emang, kata uamah, emang ini jalan rumah kita, tempat, tempat berkumpulnya mereka, dan ada beberapa perjanjian, mungkin, waktu dibongkar, ada yang belum dilaksanakan oleh pihak pengembang, saat itu, mungkin ada, apa, harus apa, mungkin itu yang dilanggar, jadi mereka seolah-olah tidak, tidak rido, tidak ikhlas, kalau tempat mereka, digusur, dijadikan perumahan, dan masih, sekarang masih ada, masih ada perumahan ini, masih, walaupun, sekarang, terakhir saya ngobrol dengan PRT, sekitar, bulan Februari, Maret lah, setelah, saya pindah ke Subang itu, perumahan ini, hanya di perumahan itu kan, sebelahnya merame, tapi hanya perumahan itu yang, kosong, 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 dan, Kang, katanya, itu, kenapa ada orang gedor-gedor, katanya, dulu ada yang kerja bangunan, di situ, kejubur di, apa, di, ada situ itu, jadi, pernah ada yang ronda, dulu ada ronda, katanya, dia kayak orang, udah tolong, gitu kan, pokoknya cerita itu baru, keungkap setelah istri, meninggal, tapi ya, yang saya, sampai sekarang, tidak bisa, memaafkan diri saya, sebagai suami, menjadi suami yang baik, katanya, ketika istri minta, untuk dijual saya, saya belum, saya belum, kalau boleh tahu, Pak RT, di situ pun, cerita gak, Pak Ngacing, maksudnya, apa aja yang dialami, sama Pak RT, itu di situ, ya, apa yang saya alami, RT, udah pernah ngalami, kayak, ditampakin, di bibu pak didaster, yang berbulu itu, kata, beliau itu, yang berbulu itu, asli yang nunggu sini, gitu kan, karena di situ itu, dulu ada, pohon, bukan pohon, putan bambu, yang lebat, itu, berarti kawasan putan bambu itu, dulu putan bambu, kanderasi itu kan, banyakan bambu, mungkin akan, katanya, belum pernah ngalamin, katanya, malam-malam digedor orang, katanya, saya ngalamin, Pak, nampakin gak, enggak, saya mau nampakin, katanya, orangnya pakai bahasa kuyuk, katanya, pas itu dia, katanya, yang kejebur itu, jadi, kayak orang ngebis, kejebur basah, gimana sih kan, orang penggelam itu kan, iya, jangan minta tolong, pintu dulu, terus, dibuka, dibuka, enggak ada, tapi kalau di kaca, kelihatan, katanya, katanya, katanya gitu, di kaca, di kaca itu, di kaca itu, ada, kelihatan, kaca kan, walaupun pakai, apa, kelihatan ke dalam lah, ke belak keluar, itu ada orang, hampir nunduk ini, gitu, apa, gedor-gedor, gitu, terus dibuka enggak ada, tapi, setelah itu, bau, ya, dibuka, kayak, iya, iya, karena ditemukan, hampir setelah, seminggu, setelah itu, ngambang, kalau Kak Angat yang sempat tanya, PRT itu udah berapa tahun tinggal di situ? Dari, tahun, 2004, 2003, 2004, ketika itu, pertama kali, bahkan itu salah satu perumahan, awal-awal perumahan ada di situ. Tapi, mas Akang, tempatnya masih kosong juga ya? Beliau sempat rame, tapi enggak lama. Oh, jadi, orang tinggal di situ, terus tiba-tiba, iya, pada yang, alasan dengan berbagai alasan lah. Ya, mungkin ada alasan, apa, semua orang itu kayak, enggak betah gitu kan. Ya, harapan saya, harapan saya ke depan, mudah-mudahan, perumahan itu rame. Amin, amin. Dan, orang yang tinggal di situ, juga, mendapatkan barokah, membina rumah tangganya juga kan. Mudah-mudahan, makhluk-makhluk di situ juga, ya, berdampingan lah, kita kan, ngapain sih, kita beda alam gitu, mudah-mudahan kan, apa yang dicita-citakan PRT, supaya rame lagi juga. Kalau beli tahun nih, Kang Ajeng, amal, istri, pas kalau rumah sakit, di polis, amal dokter, sakit apa itu, Kang? Awalnya, lambung. Lambung. Tapi lambung itu, berawal dari pikiran. Oke, iya. Ya, selalu kepikiran, Kang. Tentang mimpi itu? Tentang mimpi, bahkan, ya, ada, beri teror ya? Ya, saya nanya ke beberapa guru lah, yang kurang pintar, atau ustadz lah, dia tuh suka sama istri kamu, gitu kan, karena istri kamu tuh, apa ya, baik gitu, ya ciri khas keibuan lah, jadi dia tuh, sebenarnya pengen, pengen apa sih, ngebaturat, apa ngebaturat tuh, nemeni, jadi temen istri kamu, karena dia tuh merasa sendiri, gitu kan, dia, yang ibu-ibu itu ya, karena istri itu yang dihantu itu, ibu-ibu, sama, sama beberapa yang, kalau yang berbuli itu, jarang-jarang. Oke, yang lebih sering ya, yang berdaster itu? Jadi, dia tuh kayak nganggap, istri itu kayak temen, mungkin kayak anak, intinya suka lah, tapi kan, sukanya bangsa mereka ke kita kan, beda, beda, nyakitin, nyakitin juga, gitu kan, lebih sakit daripada tinggal mantan, gitu kan, aduh, cia-cia, asli, ya, serem, terus, dari pihak, Uwa, gitu kan, setelah, Amah Ruh meninggal, itu dia sempat ke rumahnya itu lagi, kan? Enggak, udah, udah enggak, dan, saya berusaha, ya, jujur kan, sebenarnya, saya cerita ini, sebenarnya, mungkin masa luka lama, sebenarnya, saya sebenarnya udah, udah, menutup, cerita ini sebenarnya, namun, saya berpikir, cerita ini harus diketahui sama, anak-anak saya, cucu-cucu, saya kelak, saya ibu, bapaknya dulu pernah, seperti itu, dan harapan saya mungkin, anak-anak saya nanti, kalau kamu punya rezeki, belilah rumah yang, tempat, yang rame lah, nggak usah, yang nyari-nyari, kayak bapaknya dulu, nyari yang murah, tapi, aduh, gitu kan, dan, jujur kan, ini, cerita ini, sebenarnya, saya tadi udah izin sama, ibu, mertua, izin sama, yang dulu teman saya, oh iya, ternyata, teman saya pun, yang ngejual rumah ke saya, pun sama, saya lupa tadi, ada satu, ada satu, apa satu, iya, dia, tinggal kuat, kuat tinggal, selama dua bulan, masih penting dia, dua bulan, walaupun dua bulannya itu, dia nggak full disitu, karena dia paling, sehari, semalam disitu, dua malam, nggak ada, kita kan, di Jakarta, dia kama, seniman lah, kadang-kadang, tiga hari di Jakarta, sehari disitu, dan dia selalu juga sama, ngejual, dia sama kayak kakak, gitu kan, dia cerita, kak, kak gini, kak gini, saya juga sama, kenapa nggak ngomong, dari dulu, ente, jika bilang, yaudah, kak, kita ampura, maaf, ya, apalah, kita sudah terjadi, ya, kita buka lebaran baru, dan sekali lagi, jujur, ini cerita, ini saya izin dulu, ke ibu, izin dulu, ke temen, dan ini adalah, pertama kali, sebenarnya ini sakit, sebenarnya saya, nggak mau membuka, luka lama, yang sudah saya tutup, sekali lagi, saya harus, mengungkapkan, ini, agar, buat pelajaran, buat kita semua, agar maaf diri, selalu mendekatkan diri, kepada Allah, dan juga, setiap masuk ke, tempat baru, ya, harus ada, minimal, doa dulu, saya kan dulu, saking senengnya, dapet rumah, dapet rumah, grup masuk aja, gitu kan, ternyata, saya belajar, dalam ajaran agama juga, tergesa-gesa juga, nggak boleh, gitu kan, banyak pelajaran, hikmah yang, saya alami, mudah-mudahan, jadi pelajaran juga, buat, krang badru, dan juga temen-temen, sahabat-sahabat yang lain, kuncinya satu, takutlah kepada, yang menciptakan alam ini, yaitu Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, dan dekatkanlah, kepadanya, semangat umur ini, nah, terus, terakhir, sekarang, Acing, udah nikah lagi, atau belum? Alhamdulillah, bulan Februari kemarin, itu, sebelum nikah, itu ketemu PRT dulu, saya not nostalgia, saya cerita ke istri, yang sekarang, masalah saya, dan dia, Alhamdulillah, ada yang menerima saya, dan anak saya, gitu kan, dan mau doa juga, kepada sahabat-sahabat, juga kak badru, mudah-mudahan, rumah tangga yang kedua ini, Allah selalu memberikan keberkahan, Amin, Amin, lancar, jadi keberkahan, kita mau ada waruh maya, jadi dalam keberkahan, ya kak, Amin, 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 Subhanallah, ah, cerita kali ini, benar-benar, sedih, harus, merinding, itu rumah, benar-benar di, kak ngaceng, ini tempat, ini juga, dua tahun, sebelum saya tepatin, kosong kak ngaceng, dan ada sedikit gangguan, ada, ada, samping orang juga ada, iya, karena, kita hidup berdampingan, ya kak, dan, yaudahlah, napsi-napsi, masing-masing, ya kalau emang suka, jangan sama saya lah, sama bangsa kalian, tapi kak ini, maaf, sermen terakhir, jujur, setelah kejadian itu, saya malah, back to nature lah, kembali ke diri asal, saya belajar ilmu agama, di takutnya lagi, sampai pada akhirnya, saya juga pengen belajar, ayah apa sih dia, sampai sekarang belajar gitu lah, penasaran gitu, penasaran, makam-makam, waliyullah, waliyubo gitu kan, dan itu juga, belajar ilmu agama, termasuk ilmu masalah, yang sekiranya bisa menjaga diri sendiri, dan keluarga lah, oke sop, mungkin cuman sekian nih, kisah pengalaman horror, yang sama Kang Aceh ini, ini kisah banyak banget, belajaran yang bisa kita ambil ya, jadi, yang bisa gue ambil, dan mungkin teman-teman juga, bisa ambil hikmahnya ya, ketika datang ke tempat baru, jangan lupa selalu baca doa, dan selalu beribadah, pada Tuhan, pada kuasa, karena ya kita hidup berdampingan, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ya ada mereka, yang, yang beda alam ya, tapi, berdampingan, itu yang bingung, dia bisa melihat kita, kita gak bisa melihat dia, jadi gimana tuh, piyehiki, ya dan balik lagi, kita kuatkanlah Islam kita, iman kita, dan selalu baca doa, dan ibadah, gitu, jadi, hanya kepada Allah kita meminta, dan kepada Allah kita, meminta pertolongan, dan kita selalu beribadah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan buat teman-teman di rumah, buat kaum-kaum berbahan, kayak kita, yang susah banget, bangun pagi, jangan lupa mandi pagi, ketika udah bangun, habis waktu sebuah, langsung mandi, jangan tidur lagi, biasanya bangunnya Johor, baru udah kemandi, mandi siang namanya, bukan mandi pagi, intinya jangan lupa mandi pagi, oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Kang Acing, makasih banyak Kang ya, atas ceritanya kali ini Kang, semoga, nanti Raja diundang cara apa, nggak jadi cocok ya, amin amin, wow, kayak, ya alam mustadah, dadah, eh, makasih, makasih, nggak apa-apa,